Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjalin silatur rahmi antar sesama Wong Palembang, baik yang sama-sama tinggal di Palembang maupun yang tengah diperantauan. Salah satunya melalui media sosial yang saat ini tengah diminati masyarakat banyak. Seperti dilakukan sejumlah warga Palembang yang tergabung komunitas tempat kelakar Wong Palembang di Facebook atau disingkat TKWPF. Menurut Ketua TKWPF, Meng Ujuk, tak hanya berkomunikasi melalui alam maya, Tahun kelima, TKWPF anggota komunitasnya telah mencapai 45 ribu lebih dan sering melakukan kopi darat. Melakukan berbagai kegiatan positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Di komunitas ini, kita di Facebook, itu selain kita berkelakar, memang awalnya kita berkelakar, terus kita adakan Kovdar, Kovdar ini istilahnya mengumpulkan member-member yang tadinya tidak saling kenal, akhirnya saling kenal, dan juga disini bukan sekedar kita kumpul-kumpul berkelakar dan bukan, kita disini banyak kegiatan, seperti di bulan puasa, kita bakti sosial membagikan takzil, dan itu kalau ada musibah kebakaran, kita kumpulkan member. Ditambahkan penasehat TKWPF, Musli Dinata, salah satu kegiatan positif dan bermanfaat yang dilakukan komunitas TKWPF, aksi donor darah bekerjasama dengan PMI, yang menargetkan 30 hingga 50 anggota komunitas menyumbangkan darahnya di aksi sosial ini. Ada kegiatan sosial yaitu donor darah yang diadakan dari PMI, yang bekerjasama dengan pengurus TKWPF ini, Pak, untuk memeriakan dan ada istilahnya sumbangan darah dalam bentuk sosial pada hari ini untuk kegiatannya, Pak. Targetnya berapa orang, Pak? Targetnya insya Allah 30 sampai 50 orang, Pak. Kegiatan lain yang juga bermanfaat bagi sesama yang telah dilakukan komunitas TKWPF ialah berbagi takjil di bulan puasa dan juga sumbangan layak pakai bagi korban kebakaran. Tim Liputan TV RISUMSOL melaporkan. Terima kasih telah menonton!